1, 2, 1, 2, 3, 4 Oke, selamat malam teman ngobrol Kita malam-malam ini sekarang ketemunya sama Mbak Dosen Mbak Dosen juga masih mau ngobrol Dan ngobrolnya masih sama Alia Hai Al, apa kabar? Halo Mbak, balik lagi sama saya Mbak, nggak bosen Mbak ya? Nggak, nggak, wajib Kalau nggak ada Alia malam ini, saya paling cantik di ruangan ini Karena tamu, ada tiga cowok semua Siapakah mereka? Mari kita tanyakan Silahkan, silahkan perkenalkan diri dulu masing-masing Peserta nomor 1, silahkan Halo semuanya, halo Mbak Dosen Apakah dirimu? Aku Mahmud Nama saya Valen dari Tanggerang Selatan Aduh, Tangsel Valen of Tangsel Angkatan 2015 By the way, ini sebisanya Ngobrolnya tanpa identitas kampus Jadi Oh, bukan Angkatan 15 berarti Jadi nggak nyebut kampus, nggak nyebut merek gitu ceritanya Tapi kalau kepleset atau akhirnya ada yang bisa nebak ya itu bonus aja Kalau merek pekerjaan, maksudnya kayak brand gitu nggak apa Mbak? Iya, itu gimana Gimana kantornya aja mengizinkan Jangan sampai nanti abis podcast ini tayang Terus besoknya kalian kehilangan pekerjaan gitu Oke 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 Peserta nomor 2, silahkan Nama saya Yuma Apa ya, ini kenalin apa lagi nih Mbak? Nama aja dulu, nama aja dulu Yang ketiga siapa? Peserta ketiga Nama saya Indio Ini Indio, aduh Ini banget ya Formal banget Nama-nya Kacak-acak Pake aku Mbak Oke Temen ngobrol Ini tiga lelaki-lelaki tampan ini adalah Alumni dari salah satu universitas di Bandung Dan mereka ngambil jurusan hubungan internasional Tadinya tiga-tiganya Sobat dari kuliah ya kalian ya Iya Kuliah bareng Berorganisasi bareng Nah Malam ini Kita akan ngobrolin What happened to them after? Gitu Jadi Post kuliah Ngapain sih mereka Oke Aku pengen tau dong Mungkin Alia juga pengen tau Kuliah di HI Ya kan Bayangan diplomat dong Dan I can proudly say None of you are diplomats nowadays ya Alhamdulillah Proudly loh Proudly loh Aku bilangnya Sejauh ini satu angkatan bahkan gak ada Oh iya Angkatan kalian belum ada? Belum ada Tenang Itu gak langsung Jadi gak langsung begitu selesai kuliah Langsung jalur diplomat Enggak Bertahun-tahun dulu di luar sana Baru inget Oh iya Waktu itu cita-citanya jadi diplomat Bukai jasa kita kan Lupa dulu hari Oke Boleh cerita dong Masing-masing Terserah siapa duluan yang mau Sekarang Lagi meniti karir Atau at least Kalau itu yang meniti karir itu istilahnya Jaman angkatan saya kali ya Kalau angkatan sekarang Kayaknya Sekarang lagi ngapain Itu lebih relevan kayaknya ya Dibanding Dibanding apa Meniti karir di mana Karena kayak katanya Anak sekarang tuh banyak berubah-rubah nih Kefnya Boleh kenalan Pekerjaan sekarang apa Dan kalau misalnya Ditarik ke belakang Apa yang dipelajari di kampus dulu Masih inget gak Apa yang kira-kira relevan Dari dunia kampus yang Kepake sampai sekarang Di pekerjaan Siapa duluan Yang ngenalin nama duluan Kalau Kita ngomongnya apa nih Saya ya Saya apa Gue aja ya mbak ya Biar Boleh Segini ya Oke Kalau gue pertama Sekarang lagi kerja di salah satu Perusahaan advertising MNC Di Jakarta Selatan Kebetulan sekarang juga kerjanya WFH semua Jadi Kita memang belum masuk kantor sama sekali Yang kita kerjain Basically Kita megang ke klien-klien Brand-brand Dimana kita kayak Bikin campaign buat brand itu Bikin ideation Bikin Apa namanya Ideation buat Launching Kalau brand itu Mau ngeluarin produk Dan Dan banyak macam Basically ya kita Perusahaan advertising aja gitu Yang dikerjain Terus Kalau misalkan kita tarik Ke Jaman kuliah Mungkin Secara Apa namanya Teorinya Gak terlalu banyak Apa ya Masuk kali ya Kalau teori mungkin Gak terlalu banyak masuk gitu mbak Tapi kalau kayak Dari Dari apa ya Bahasanya ya Kayak Kita mikir Kritis Orang bilang Mikir-mikir kritis Mikir detail itu kayak Di semua jurusan Ada Tapi menurut gue Kayak di Di HI doang nih Yang bisa Mikir kritis Beneran kritis Dari segala aspek Karena kita diajarin Gak cuman dari Satu sisi doang Kita gak diajarin Cuman dari politik doang Kita diajarin dari Sisi ekonominya Dari bisnisnya Dari hukumnya Dari sosialnya Jadi kita emang Melihat Ketika Ketika Gue pengen bikin Apa ya Ideation campaign Kita tuh Kayak ngeliat nih Oh misalkan nih Ada produk rokok Produk rokok nih Restrict Apa namanya Rulesnya tuh gimana nih Kalau di Indonesia Kita dari situ hukumnya Terus dari situ kita pelajarin nih Kehidupan audiensnya kita Kehidupan target audiens kita tuh Kayak gimana Social life-nya lah Terus geografiknya mereka lah Terus Kita juga belajarin Dari sisi ekonominya dia Oh ternyata Brand kita ini Pengen Ngincernya yang kelas A nih Dari sisi yang kelas A Oh jadi Kita Apa namanya Metode ideationnya Jangan Jangan yang ecek-ecek Jangan syuting di perdesaan Jangan syuting di Apa namanya Rurau atau sekurban Kita syutingnya di perkotaan Di city gitu Itu Jadi itu kayak Salah satu contoh Apa ya Pelajaran dari kuliah Yang sedikit-sedikit dicomot-comot nih Yang bisa Gue pake di Pekerjaan gitu mbak Ya Ya salah satunya mungkin Meramalkan arah pertanyaannya Kemana ya Sebenernya gue pengen nanya itu sih Kasih contoh dong Dimana Apa Sesuatu yang bener-bener Ketika ngerjain itu tuh Oh iya dulu Ngingetin banget gitu Pas kuliah tuh Pernah kan waktu itu Begini-begini-begini gitu Nah Pernah gak Kayak semacam deja vu Atau apa gitu Valen Ada dan sering mbak Terlebih Saat ini sih Saat Karena kayak kita Setiap-setiap minggu tuh Ada Present ke klien Ada reporting ke klien Dan Apa yang kita ngomongin itu tuh Harus based on data Yang mana Itu pas saat kuliah tuh kayak Oke kita Kita dipaksa terus nih Buat selalu Sesimpel nulis source aja Yang bukan dari Wikipedia Bukan dari Itu ternyata Apa ya Penting banget ternyata Di dunia pekerjaan Gitu Asy 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 Kita kenal sama yang kedua kali ya Bachelor number two Kalau gue sekarang Di bidang Project management Dalam supply chain sustainability Dan SME development Wow oke Zaman Masih bau HI-nya Lumayan keras Semuanya bau HI sih Kita bertiga masih ada bau HI-nya Tapi Mungkin bisa dibilang yang Paling basic kali ya Salah satu yang paling basic Biasanya banyak dari Alasan HI ke bidang konsultansi Atau ke KMLU Biasanya Coba sederhanakan itu Pekerjaan sekarang itu Dalam bahasa masyarakat Sehari-hari itu apa sih? Yang awam Yang awam gitu ya Yang membantu Pengembangan UMKM daerah Dan juga Yang berkaitan dengan Isu-isu keberlanjutan Tadi bahasa Inggrisnya apa? Supply chain sustainability Dan juga Apa sih? Rural entrepreneurship development Pusing gak? Oh oke Oke Sampai-sampai doang Nggak 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 bisa Nggak bisa Kalau kaitannya Sama dulu zaman kuliah Mungkin Ada Satu mata kuliah Yang persis Dan sering mentok disitu Bentar Ini kerjaan sekarang Atau dari awal ya? Atau barunya Kalau dari awal Karir sebelumnya Di Bandung Sempat masuk Tintang dulu Di bidang Renyoba energy Jadi Masih sama Di isu-isu development Masuk ke Lebih ke ekonomi kali ya Dan di Sekarang Di kantor swasta Kantor regional Bukan lagi di Tintang Karena Ini jadi aku deh Enakan aku Kalau sama Basil Aku personally Lebih suka kerja yang Lebih Clear Impactnya Ada limit Untuk sebuah Tintang Untuk melakukan Sesuatu yang lebih Sedangkan Kalau swasta itu Mereka langsung bisa Bawa solusinya Ke masyarakat Ini keren tuh Nanti mau dibahas Tapi Lanjut dulu Jadi kalau sekarang Lagi kerja disitu Kalau kaitannya sama Zaman kuliah apa Ada Dulu mata kuliah Namanya Economic Politik Ekonomi Politik Pembangunan Itu sama persis Dari mulai Drafting Proposal Ideation Nah beda ideation Kalau ini emang Kalau Valen tadi mungkin Fokusnya bagaimana Kemudian sebuah brand itu Bisa dikembangkan Di Indonesia Misalkan Kalau di kita Bagaimana Ideation ini Baik dari sisi Ekonomi Sosial Dan juga lingkungan Bisa memberi Impact yang terbaik Kadang juga Ada proyek-proyek Konsultansi Dimana Apa ya Value chain mapping Bahasa muda Memetakan Mata rentai Berat-berat Berat banget Rentai nilai ya Apa sih istilahnya itu Value chain Iya Rentai nilai Memetakan rentai nilai Dari misalkan Komoditas-komoditas Yang ada di Lahan gambut Itu juga ada Kadang proyek-proyeknya Dari situ sih Gitu paling Terus apa Momen-momen Momen-momen Deja vu-nya Bahwa Ini Selain yang tadi Ekonomi politik Pembangunan ya Tapi Spesifik yang Berasa banget Kepake gitu Ilmunya Atau Pengalamannya Atau skillnya Karena Gue sih percaya ya Bahwa Kuliah itu Sebenarnya Lo gak nyari ilmu Doang Iya Betul Kadang ilmu Apa Ilmu yang lo dapetin Di kelas itu Itu tuh cuman kayak Ngelatih cara pikir aja Kayak Gimana sih Belajar fisika gitu ya Di SMA Gak kepake juga Selalu gitu kan Tapi Ketika lo Mumet Mecahin Soal-soal fisika itu Nah disitu Otak Sel-sel otak lo Dirangsang Ini dirangsang I knew you would react To that Kalau Paling Apa tadi Ini Ya kan Yang Deja vu Momen deja vu Mungkin Paling deja vu Gimana di Mungkin Kalau gak satu Mata kuliah spesifik ya Gimana di H itu Kita harus Bener-bener Cepat adjust banget Ke satu topik Dan yang lainnya Itu To some extent Kata anak-anak HI sendiri Itu jadi kelemahan Karena kita gak Deep dive ke satu topik ya Tapi Setelah aku pelajari Aku Dengan teman-teman Anak lulusan kampus Tiga huruf Di Bandung Yang Berbau teknik Yang kuat banget Di satu Materi Tapi Aku sendiri Justru Gampang buat shifting Ya dulu di Renewable Energy Sekarang bisa ke Development Development bisa ke Gamput bisa ke apa Kalau mata kuliah yang memorable Banget ya itu sih Masih di EPP Karena Sama persis Prosesnya Walaupun di EPP-nya Bapuk Yang lainnya Baik deh Tapi Baik kan Bapuk Itu sih Paling Ya tapi kan itu Membuktikan ya Walaupun Waktu kuliahnya Belum mendapatkan Maksimal Ternyata tidak Menghambat untuk Berkarir di bidang itu Gitu kan ya Jadi bukan berarti Nanti pilihan karirnya Harus Nanti ngeliat transkrip Terus yang mana Gue yang A Nah berarti gue kesana Yang gak gitu juga Gitu Keren 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 Peserta Bachelor Nomor 3 Silahkan Ini sebenarnya Rada Unik gitu sih Kalau dari gue Mungkin Kalau dari Valen Nama Yuma Tadi kan bahasnya Lebih ke Mata kuliah Yang sangat nyambung Gitu ya Nah Kalau gue Sekarang tuh Lagi Bekerja sebagai Human resource Di salah satu Perusahaan Terus ada Juga ada Gerakan sosial Yang lagi dibangun Nah terus Kayak momen di Japunya Kalau menurut gue Lebih ke ini sih mbak Lebih ke Datang ke Lantai XX Terus mengetuk Pintu dosen XX Kemudian ajak Ngopro Gitu Berdiplomasi Gitu TTSB Gitu Jadi lebih kayak Oh ini kayak dulu nih Gitu Cuma bedanya Kalau dulu kan Mungkin Memang ada Apa ya Oke mau bahasnya ini nih Mau bahasnya tentang ini Segala macem gitu kan Nilai atau matkul Kalau sekarang lebih kayak Oke dari kita ada ide apa nih Dari kita mau ngebawa apa Gitu-gitu sih Jadi kadang di Japunya tuh kayak Ih jadi inget deh dulu Pernah ngomong sama mbak ini Gitu Di lantai segini Gitu Lantai yang ada setengah-setengahnya itu Gitu Iya gue jadi inget Waktu Nindio Datang Mau Apa Ngajuin Program tertentu Terus itu Mungkanya Aduh ampun Manis Apa kabar Nervousnya Kelihatan banget Anyway Nindio Tadi yang gerakan sosial Ngapain Arahnya kemana Ini tambah Nggak nyambung lagi sih Sebenarnya Jadi Aku bikin sama Yuma Gerakan sosial gitu Bergeraknya di bidang Kesehatan mental Oh nice Nggak ada hubungan sama sekali Sama HI Cuma Waktu itu kita Aku sempat ada ide itu Aku konsultasi sama Yuma Terus akhirnya kita ngajak Satu orang lagi Anak psikologi Yaudah tuh sekarang kita udah mulai Sekitar 2 tahun Dan ngurusin ini gitu Nice Kesehatan mentalnya ada fokusnya nggak? Sebenarnya kita lebih ke arah ini sih Kita pengen ngebawa Konteks yang berbeda Maksudnya kalau kesehatan mental kan Biasanya ngasih tau bahwa Apa sih penyakit-penyakitnya gitu Kenapa stigma-stigmanya kayak gitu Nah kita tuh sebenarnya lebih pengen bawa Dari sudut pandang yang fun gitu Jadi Posisi kita itu Lebih pengen menjadi teman Menjaga kesehatan mental gitu Dengan cara-cara yang asik Kita ada board game Kita ada kayak platform buat cerita Orang-orang bisa cerita Anonim dan gitu-gitu sih Podcast Jadi lebih ke arah yang fun Pengen bawa kesehatan mental itu Nggak cuma untuk orang-orang yang Sakit mental Tapi untuk semua orang gitu Nice Aku ikut tuh Dia promosi kali ya Mbak ya? Promosi juga dulu Iya, iya Aku mau dong ikut Kalau ada yang bisa aku lakukan Ikut lakukan Mau dong Menarik tuh Mungkin Prenk Namanya yang belum sempat Coba tau Mbak Silvia atau Mbak Alia Bisa mau ngeceh gitu Kayaknya aku pernah ngeliat deh Mbak di story-story teman-teman aku Kayaknya gerakannya udah Udah lumayan nih Mbak Betul Mbak Yang kita incer Memang Anang-angkatan bawah Mbak Kesehatan mental tuh Apa ya Kayak I don't know if I can say this Gitu ya Tapi kayak silent killer gitu Nggak sih Aku selama pandemi ini Justru yang aku agak Agak kaget itu adalah Yang akhirnya aku tahu bahwa Punya kesehatan Punya apa Gangguan Ya bukan gangguan mental ya Tapi Tanda-tanda yang ke arah situ Tuh justru orang-orang yang Kupikir selama ini Tough gitu Jadi justru Agak mirip dengan Isu-isu kayak Dimana radikalisme itu bisa Berkembang luas Pernah denger gak kalian bahwa Radikalisme itu justru Benar atau tidak Aku gak tau ya Tapi ada yang bilang bahwa Radikalisme itu justru Bisa subur Di tengah orang-orang yang Sangat logis Karena mereka tuh Biasanya memikirnya itu Adalah hitam Putih Gitu loh Nah ketika harus ada Yang abu-abu Mereka gamang gitu Nah disitu tuh Gampang banget masuk Gitu loh Jadi Anak-anak sosial politik Yang Tetang jawab Itu paling aman Sebenernya Karena mereka Sangat Selalu berada Menjaga posisinya Di tengah-tengah Eh by the way Itu ngaruh gak ke kalian Setuju Pertama setuju gak kalian bahwa Anak sosial politik tuh Rada didik Untuk berada di tengah-tengah Selalu gitu Jadi Gak yang Milih Hitam atau putih Dan kalau Setuju Atau kalau tidak setuju Kalau setuju Ngaruh gak kekerjaan sekarang? Dulu udah Kalau in general Menurut aku sendiri Tergantung biasanya Tapi iya Mayoritas anak sospol Biasanya pasti lebih kritis Karena memang Diarahkannya Lebih ke Pemikiran yang kritis kan Dalam konteks Disu sosial gitu Tapi kalau dibilang Semua Mayoritas netral Aku belum tau ya Datanya Tapi In general Justru akhir-akhir ini Aku ngerasa Lebih banyak yang Gampang digeser kiri-kanan Tergantung Masabnya apa gitu Kayak apa yang dibaca Apa yang dipelajari Even sekarang medianya gitu Media yang independen pun Banyak banget yang Leaning ke kiri atau ke kanan gitu Tadi pertanyaan keduanya apa? Itu berngaruh gak Tentang kerjaan Ngaruh gak ke kalian sekarang? Ngaruh Ngaruh Banget Banget dan banget Bukan cuma masalah Dari konteks sospolnya Tapi di kerjaan sehari-hari Saat ada suatu Hal yang harus dicari Solusinya Kita Disabar ada di tengah Itu menurut aku Suatu yang mahal banget Buat Ada di satu sisi Kita bisa cari dimanapun Tapi gak semua orang Mau berpikir di tengah Buat ngambil Perspektif kiri dan kanan Dan ya itu ngaruh Itu salah satu Apa ya Hal yang paling Aku syukuri Selama Kuliah Dapat pemikiran Proses pemikiran kritis Itu bukan cuma dari Di kelas Tapi pun di luar Mau itu di Kegiatan kampus Ataupun lomba Di luar Atau apapun itu semuanya Itu sih Al mau lanjut Al setuju Setuju Ya setuju-setuju mbak Aku setuju banget Tentang Bagaimana kita Selama ini kan Mahasiswa di Universitas Di kampus Selalu Di Apa ya Disuapin Bukan dicokoknya Disuapin sama Kaya critical thinking Yang dibentur sana-sini Jadi ketika Keluar di society Kita gak kaget Dengan ada Shifting Kalau ada yang berbeda Itu tuh Alam Bawah sadar kita tuh Gak protes Jadi kayak sudah terbiasa Jadi setuju sih mbak HI memang Saya sebagai anak HI juga nih mbak Prokos Jadi gue Kayak Iya Jadi kayak Ngerasa bahwa Ada sedikit protes Mbak kayaknya Kalau misalnya HI Kenapa sih Belajari-belajari semua hal Gitu Kayak sama lagi Tapi Kita belum tahu Ketika udah di luar Ternyata yang Sedikit-sedikit Ini Bergunanya banyak banget Gitu Keluar ke aku Gitu Itu kali ya mbak ya Sejut 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 Aku mau tambahin dikit Boleh Silahkan Kalau dari aku Mungkin lebih ke arah yang Ininya Kerasa banget Karena Ketika Akhirnya ngobrol sama orang Ketika Ngobrol sama Apa ya Dari yang latar belakangnya Berbeda Background secara Edukasinya ya Itu tuh Jika kadang Kalau Kalau di pertemanan aku Gitu ya Yang anak-anak HI Latar-rata tuh Nyari aman Jadi kayak Jadi ketara banget Kalau Jadi maunya apa Nah sebenarnya itu gini Tapi gini Gitu Ya jadi apa Gitu Ya sebenarnya Jadi kayak Malah takut gitu Untuk mengambil keputusan Karena Istilahnya tahu Kalau hitam dan putih Sama-sama ada ruginya Gitu Itu gak bawa-bawa Gitu Jadi kita anak-anak HI Rata-rata Atau kebiasaannya Jadi kayak gitu ya Gitu sih Tambahan mbak Tambahan Mungkin Summary dari Nindio nih Mungkin kayak lebih Lebih berhati-hati Kali kita ya Ngerti gak Iya betul Jadi kayak Tadi yang lu bilang Kayak kalau kita ke hitam Hitam banget Ada kekurangannya Putih juga gitu Tapi kayak anak-anak HI Sudah terlatih mungkin ya Kayak buat Kita hati-hati Dan pelan-pelan aja nih Kita ngeliat Lawan kita nih Ada di mana Dan mau Objektifnya mereka tuh Apa sama kita Ya secara positifnya Kalian Apa ya Istilahnya Kalau ada tuh Di bahasa Inggris Exhausting all The possibilities Dulu gitu kan ya Jadi Dilihat dulu gitu kan Sebelum Ngambil langkah Tapi Kalian setuju gak Kalau misalnya Orang bilang bahwa Jadinya tuh Kayak indecisif Gitu loh Kayak gak bisa Ngambil sikap gitu Setuju gak Kalau dibilangin gitu Kalau dari aku It depends on orangnya Karena ada proses Orang yang bisa jadi tengah Tapi jadi incomplete Nah orang-orang yang incomplete ini Menurut aku Menimbulkan stigma Bahwa orang-orang yang diem di tengah Tuh biasanya yang decisive Gitu gak bisa milih Makanya Untuk Untuk orang bisa Stay di tengah pun Ada proses yang harus bisa dilewati Untuk bener-bener bisa memahami Dua Dua sisi ya Mau itu dari sisi politik Mau dari sisi kerjaan Mau dari sisi sehari-hari Gitu orang tua lagi debat Ngomongin Mau makan apa Juga sesimpel itu Terus kayak Kalau Mau di tengah Ini contohnya sesimpel itu Terus sebagai anak Bila Iya makan ayam juga enak Makan nasi goreng juga enak Iya apa gitu Kejadiin decisive kan Tapi kayak Nah kalau misalkan Bisa dibuat ceritanya Lebih kritis nih Kayak Oh besok kita bakal makan-makan Keluar sama keluarga Pasti ada ayam gitu Makan nasi goreng aja Malam ini Sih gitu Bisa kan mencoba Besok juga dapet Masi gorengnya Hari ini bisa dapet ayamnya gitu Ini contoh sederhana banget Tolong jangan di demo di twitter Sekarang lagi mengerikan banget Contoh culture Jadi Tolong Tapi keren loh itu contohnya Bener gak sih Al Bahwa Jadinya tuh Malah kayak Apa ya Strategis Dan Dan jadi bisa Ngebagi gitu ya Jadi Jadi gak ada yang mubazir gitu Kalau gue ngeliatnya Gak ada yang mubazir Lo gak ngeliat bahwa Oh Kita besok Mau akan dikasih pilihan Berarti Ya Salah satu dari pilihan itu Harus dikorbankan besok gitu Gak harus gitu Tapi bisa aja kan bahwa Yang satunya Buat nanti ya Atau Yang satunya sekarang gitu Keren 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 Kalau Bahin Yang aku pelajarin tuh justru Hitam dan putih adalah Two same side of Eh Apa sih Two different side of the same coin Jadi kayak buat isi yang sama dari satu coin Orang yang disinside Indecisive justru yang paling beda Di luar coinnya itu sendiri Makanya Biasanya Orang yang indecisive tuh pasti musuh dari hitam dan putih Asik Oke deh Makanya dibenci Makanya dibilang yang disinside sih Kalau gak bisa Nah kamu-kamu yang disinside Ayo belajar lagi Sama Kita belajar Supaya gak dibilang yang disinside Aduh ampun deh Sebelum Sebelum kita Mbak Basun nih Kalau masalah quotes-quotesnya Mbak ya Kalau podcast kali ini kayaknya Iya ya Jadi gini Teman-teman Alumni Jadi sejak podcast ini dimulai Entah kenapa Entah faktor U atau gimana gitu ya Terus saya tiba-tiba tuh tiap ada apa gitu Lessons learned Keluarlah satu quote gitu Ada aja gitu Sampai akhirnya Itu jadi kayak ciri khas yang tidak direncanakan gitu Tiba-tiba pelajaran hidup gitu Faktor U kayaknya Kalau makan asam garam Sampai darah tinggi gitu Sampai fallnya nanti dikasih quotes Ala Matana juga Aduh Nanti Kalau tadi lebih ke kuliah Kalau Selain kuliah Misalnya kayak Kalian tuh Aku tau banget Kalian aktif semua Di organisasi Dan mungkin Kegiatan-kegiatan lain Kayaknya Ada beberapa yang ikut lomba Kalau Nindyo ikut Lomba apa nih Biasanya Aku mah Sayang kampus Oh iya Oh dia enggak Lomba menjadi ketua himpunan Kalau himpunan kan Kenapa? Lomba banyak-banyakan jadi ketua Oh iya bener-bener Bener-bener Dia mah Dia inisiator Pengen bikin ini Pengen bikin itu Ngarang lagu lah Gitu kan Keren-keren Nah Kalau Yuma kan Ikut lomba ya Banyak ya Di luar Nah Kalau Valen kan Lombanya agak beda sendiri Dia jungkir balik gitu kan Alia Valen ini tuh B-boy Anjay Kalau Kalau kita enggak Online Saya pengen liat nih mak Jangan jungkir balik nanti kameranya Nanti ada versi offline nanti ya mbak Siap Versi offline Oke 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 Nah Kegiatan Di luar Kalau kan disebutnya Ekstra kurikuler Atau gitu-gitu Itu Ngaruh juga enggak ke kalian sekarang? Pertanyaan kelise ya Bukan jangan Pertanyaan diganti Jangan Ngaruh juga Atau enggak Langsung Intinya Apa yang kalian bawa Dari kegiatan itu? Maksudnya Kegiatan organisasi itu ya mbak? Organisasi Lomba Apapun lah itu Apa ya Mungkin kalau di dunia pekerjaan Pengaruhnya itu Komunikasi sama orang Dan berani Nge Apa ya Nge 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 divisi kita menurut gue itu penting mbak, karena di dunia pekerjaan pasti ntar ada bentuk-bentuk nih sama divisi lain yang job desa sama, nah tugasnya, nah kita punya tugas kayak supaya divisi kita ini tetap aman buat ngejaga divisi kita sih lebih tepat sih kayak ya biar gak di lalu-lalu biar gak di pass over sama divisi lain gitu jadi kayak solid gitu ya, berusaha supaya solid gitu ya sip sip sip, yang lain kalau dari gue ini sih mbak kayak aku tadi ya jadi kan kalau dulu itu sebenarnya gak tau ya mungkin ini emang udah jadi trend atau gimana gitu maksudnya di dunia sekarang yang emang mostly udah mulai bermunculnya nih startup gerakan-gerakan, organisasi apapun itu secara swasta kan jadinya cepet banget nih dinamikanya kan, nah rata-rata tuh mereka tuh menuntutnya staff-staffnya atau karyawannya itu memang yang critical thinkingnya bagus terus punya banyak ide gitu jadi bukan mencari pekerja dia mencarinya orang-orang yang bisa berkarya gitu nah dulu ketika di kampus XX tersebut ketika aku suka ke ruangan XX di lantai XX setengah itu gak tuh mbak, kadang-kadang kayak mbak gini-gini asik sih mbak gitu mbak kayak gini gak asik sih mbak mau yang ini kayaknya bola sih mbak gitu-gitu nah yang kayak gitu-gitu tuh akhirnya ketika masuk ke dunia kerja jadinya kayak nilai plus ketika orang-orang kayak oke lo kayak gini ya oke gitu itu it's a thing tapi ketika oke lo kayak gini ya mbak tapi kayaknya kalau lo kayak gini bisa diginiin lagi deh mbak bisa ditambah ini dan ini gitu itu jadi kayak oh iya ternyata bagus juga nih orang gitu nah pendapat aku sih itu juga bagian dari apa yang aku pelajarin dulu dan sekarang ternyata bisa diimplementasi gitu tapi lo pernah gak Nindio yang get into trouble karena ngusulin jadi istilahnya pengen ngusulin tapi terus gak disambut gitu sama sama entah itu atasan, entah itu klien gitu loh malah dianggap terlalu berinisiatif atau gimana gitu pernah gak? sering sering sih mbak tapi jadi kadang kayak aku liat situasinya dulu nih kayak oke misalkan sekali oh iya iya ntar diomongin lagi taunya gak diomongin lagi yaudah ntar dulu dah gitu situasi-situasi yang kayak kayaknya nih lagi stuck nih kayaknya lagi butuh apa nih atau misalkan lagi kosong banget lagi gak ada job desk sama sekali terus mbak kita gini aja gimana mbak nah abisnya dia kayak gitu tuh kayak oh iya bisa juga sih gitu kan suka banyak yang kayak dia hee 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 tapi ternyata gak diapapain gak dilanjutin gitu kan tapi kok tempat kan juga banyak juga yang biasa atasan tuh kayak diem-diem aja tapi sebenernya dia setuju gitu loh tapi tiba-tiba udah di pass aja kemana gitu sih iya iya berarti lu harus bisa baca orang juga dong betul oh aku mau nambahin mbak yes sebetulnya bener sih tadi kayak kita lu bikin ideation gitu kan ini iya kayak banyak ideation itu mungkin juga bisa di di bidangku gitu mbak jadi kayak kita mesti pinter-pinter bikin ideation yang yang lu ngerti juga cara realisasinya gimana jangan cuma bikin asal ideation doang karena iya kaki kan maksudnya kita gampang dan apa namanya kalau mau eksplor ide tuh luas banget dan banyak banget gitu loh ideationnya jadi pertama yaitu pilih ideation yang bisa direalisasikan yang kedua jangan cuma bikin satu ideation atau dua ideation tapi bikin plan A sampai Z yang bisa jadi opsi buat klien atau buat iya iya setuju-setuju dan kalau gak salah dulu gue pernah deh dapet omongan bahwa anak ilmu sosial politik itu tuh seringkali bisanya bikin ide doang gitu tapi ketika implementasi tuh ketika realisasi tuh rada-rada gimana gitu kan dan itu yang sebenernya harus di apa ya dipatahkan gitu kan ya gue jadi inget Al dulu tuh ya Al ada ya atau himpunan datenglah ke ruanganku gitu kan ya terus bilang mbak saya mau dong bikin apa himna himna himpunan ya himna apa apa sih mbak simpunan mas mas simpunan saya tahu pertanyaan gue ya waktu itu dalam hati sih Al ini teh buat apa sih gitu tapi dia bisa loh dia bisa meyakinkanku bahwa it's worth dibiarin gitu oke bukan didukung belum tentu belum tentu disupport secara penuh belum biarin aja lah pokoknya ya sok mangga gitu kan ya masalah masalah dia mau usaha kayak apa terserah dia lah gitu kan akhirnya jadi akhirnya jadi mas berarti gak tahu ya berarti sustainability tidak berjalan ada tau oh gitu aku kok gak tahu ya itu pakai launching tahu siapa sih ketua himpunan siapa sih cari wah ada ada banget tentukan emang apa pandemi menghapuskan beberapa memori penting iya mungkin gara-gara jadi kan kalau misalnya kita himpunan sekarang gak ada temunya hanya online gini jadi mungkin gak gak didengerin itu kali aja jadi soundtrack selapat tapi Arya masih sempet kan ya acara serah terima himpunan yang di ruang paling atas itu masih ada kan sempet mbak pas aku tahun ke kedua kayaknya kayaknya yang ngedance-ngedance itu dari bapak-bapak ini kayaknya mulai kayaknya kayaknya aku inget deh mbak iya iya aku inget masih sempet mbak oke oke kalau Yuma gimana Yuma belum belum cerita nih oh apa tadi impact dari kegiatan di luar ke kelasan wah banyak sih justru mahal banget aku inget banget karena aku tuh berasal dari SMA yang bukan SMA favorit dan swasta aku inget banget waktu itu satu momen lagi di ruangan dengan mbak Silvi terus Mbak Silvi nanya kamu tuh SMA dari mana sih SMAX Mbak Silvi oh kemarin yang undangannya baru aku tau nah jadi aku mau ceritanya adalah pengalaman aku dari SMA itu tuh beneran sedikit banget lah pengalaman dari berbagai aspek karena dulu aku tuh kangen main bola jadi kegiatanku adalah sekolah sepak bola terus dan berkat lomba berkat kegiatan kampus mungkin kepanitiaan dan hal lainnya itu bener-bener ngebentuk aku jadi orang yang baru selama 3,5 tahun kuliah disana dan Nindio Fallen adalah salah dua saksi yang menyaksikan betapa berubahnya seorang Yuma selama 3,5 tahun kuliah disana beda-beda sih kalau dari sisi lomba aku tuh beneran terlalu lomba-lomba gitu lomba aku lomba yang cukup familiar dari NKI MUN aku total selama kuliah cuman mungkin buat aku cuman sih cuman 4 kali karena mahal dan buat aku aku gak suka haus-hausan buat tenang tapi buat aku mahal banget buat dapetin critical thinkingnya belajar disana belajar banyak topik gitu abis dari situ aku akhirnya ngajar MUN di sebuah SMA di Bandung it's fun cape juga karena teknik yang diajar ganti topik kalau dari sisi impunan aku belajar berorganisasi bersama teman-teman ini kebetulan kita bertiga satu angkatan impunan dan bareng-bareng semuanya yang satu jadi kahim yang dua jadi apa namanya kordif ya kordif terus dari sisi lain ikutan ini yang aku banyak berguru dari Mbasil apa sih namanya PNMHII pertemuan oh oke dari situ beneran belajar seberapa luas seberapa beda seberapa sama ilmu knowledge dan sikap anak-anak HI se-Indonesia itu beneran eye opening banget sih ngeliat di seluruh apa kayak seluruh anak HI di Indonesia apa gunanya mengetahui itu sih Hiu ma tadi kalau ngomongin yang tadi masalah abu-abu hitam putih kita bisa jauh lebih tahu perspektif orang terhadap berbagai hal mungkin waktu itu lu lagi bahas apa ya aku lupa MMI aku lupa topik spesifiknya ruangan aku apa tapi dari situ aku jadi bener-bener belajar cara berpikir orang itu sebanyak dan seberbeda itu karena terkadang di saat kita belajar sesuatu di kuliah dan kita ngerasa pinter bisa muncul arogansi gitu di saat ngeliat orang yang lain tuh gak kayak gitu dan itu yang kadang bisa jadi berbahaya aku pun mungkin pernah ya pasti ada di fase itu anak-anak kuliah yang kayak oh saling ngebedain mau itu beda angkatan atau beda kampus so dengan bisa melihat kayak oh seluas ini so aku juga bisa mencoba meletakkan posisi aku tuh harusnya dimana sih dalam berpikir itu gak bisa semua tuh ditaruh di kalau 0 ke 100 gak bisa semua mulai dari 70 gitu kadang ada yang mulai dari 40 sebenarnya bisa ke 70 tapi harus dibicarakan ini gak tahu ya apakah bisa kebayang atau enggak tapi begitu Mungkin suatu saat teman-teman yang dengerin bisa apa ngaitin dengan pengalaman hidupnya sendiri kali ya apa yang diceritain Yuma tadi Oke kita lanjut lagi tadi udah ngomongin koneksi antara masa kuliah dan masa kerja tapi sebelum sebelum lanjut ke yang berikutnya aku pengen tahu dong kalian sempat gak sih shock ketika masuk ke dunia kerja I mean like kalian datang dari kampus yang cukup oke dengan posisi yang juga oke di dunia keorganisasian nilai juga ya lebih dari cukup ya-nya bukan ya negatif ya itu bagus-bagus nilainya tapi terus tiba-tiba keluar katanya kan kata orang-orang tuh sering ada masa-masa yang culture shock atau ya semacam itulah ketika udah jadi krem udah lah krem gitu kan di kampus terus tiba-tiba jejeng gitu lah inilah dunia kerja cerita dong coba atau gak ada ada sih mbak kalau gue ada tapi mungkin gak sebesar itu kali ya karena itu mungkin balik lagi karena dari jaman kuliah pun kita udah udah sering berkomunikasi sama orang mungkin terlebih aku udah udah cukup gak sering sih mungkin kurang kurang lebih udah pernah ngurusin kerjaan sama pihak eksternal jadi ketika pertama kali dapet pekerjaan itu by the way hari minggunya wisuda senennya aku langsung masuk hari pertama mbak esik kalau temen-temen kalau temen-temen kan yang di podcastnya mbak dosen tuh gak bisa lihat ya tapi kalau yang di youtube mungkin ini mau dipasang di youtube kalian kan jadi bisa lihat lah seberapa narsisnya valen gitu barusan dan mungkin ini sih kalau kagetnya mungkin lebih kayak oh ternyata pekerjaannya itu kalau di dunia pekerjaan tuh lebih banyak yang dikerjain kalau di HI salah 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 maksudnya sama mbak pekerjaannya jadi ini mbak contoh-contoh yang tadi ini adag HI itu tengah-tengah iya abu-abu ini cari aman dia cari aman ya kurang lebih sama sih kalau pekerjaan di HI sama di dunia-dunia yang aku kerja pertama kali jadi kita emang dipaksa buat kerja mesti bisa semua hal gitu kita mesti bisa bikin proposal bikin ideation bikin even sampai ke teknisnya pun aku coba bikin desain dan video yang yang notabene gak ada jadinya di HI tapi kita dipaksa buat oke sekarang udah udah jaman udah canggih lo mesti belajar ya mesti bisa gitu jadi lebih baik gue aja sih by the way dari tadi tuh kan kalian berkali-kali nyebut kata ideation ya just in case nih ada yang belum ngeh ideation tuh apa sih pas gue lagi nanya-nya kalau mau bikin skripsi itu kan harus ada definisi dulu ya di awal ya betul mbak glossary kali gitu ya kalau menurut gue ideation lebih ke keresahan gitu mbak kalau di bidangku ya mungkin ya kayak keresahannya sekarang lagi tentang apa nih kita coba salah itu mas sumbernya ya apa iya jadi keresahan awal dimana dimana ide itu ada itu tuh pertama proses ideation ini maaf aja kalau salah ya maaf ya jadi proses mencari idenya gitu semacam gitu iya betul proses mencari idenya kalau sama brainstorming beda gak sih? kalau brainstorming mungkin lebih gak tau lagi mbak sebenernya lebih ke istilah mungkin ideation lebih banyak dipakai terutama di agency ya terutama yang lain tapi di aku juga sebenarnya kadang dipakai ideation itu biasanya saat kita punya konsep yang nol konsep dasar dan mau dijadikan sebuah ide yang lebih konkret nah itu ideation kayak tadi kata Valen tuh anak-anak itu idenya banyak tapi gak ada nextnya nah ideation itu bagaimana kemudian merealisasikan itu jadi sesuatu bukan cuman oke aku konsep misalkan tahun baru mau bikin kampanye untuk jualan air apa sih? bunga 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 gitu it's an idea tapi dijadikan ideation adalah oke dikemas dalam apa mau berapa lama mau seperti apa itu ideation proses ideationnya so bisa jadi kalau mau disebut brainstorming tapi ini lebih ke istilah aja tapi kayaknya gak sama deh sama brainstorming kalau brainstorming tuh kan masih ya istilahnya pokoknya digali aja dulu gitu kan ya kalau ideation ini kayaknya udah mulai ditata mulai di kalau kayak misalnya ada skeleton tapi terus udah gitu dikasih dagingnya gitu kan semacam-semacam gitu ya apa kayaknya setiap periode tuh punya istilah sendiri ya untuk proses-proses kayak gitu ya di jaman gue kalau gak ada itu istilah itu adanya apa mbak jaman mbak? terakhir sih brainstorming ya terakhir ngecek tuh brainstorming oke terus yang lain gimana? ada gak moment shocknya? apa kayak moment of truth atau apalah gitu yang jeer gitu kalau kata anak sekarang gitu kan ada dan mahal banget pelajarannya kasarnya kayak ditampar realita mungkin dibilang bukan culture shock kali ya lebih ke knowledge shock karena karena begitu internship aku internship pertama tuh menurut aku sangat-sangat beruntung jadi di business council gitu aku magang disana dan disitu aku bener-bener tanpa realita betapa ruginya aku dulu gak internship dulu sebelum mulai internship awal jadi aku internship pertama tuh setelah lulus langsung internship pertama karena kenapa ya? oh karena di saat yang lain internship aku dapet kesempatan international office dari kampus aku untuk berangkat ke US satu bulan jadi aku gak bisa magang beruntung juga itu dapet banyak pelajaran tapi shocknya disitu pas lulus kayak let's say pas aku mau lulus itu lagi good year banget buat aku dapet banyak dapet banyak kal yang kayak beasiswa itu dapet kepilih buat acara kemlu di di Bali dapet hotelnya juga enak terus lulus di tahun itu di tahun 2018 dan 2019 mulai aku dapetin internship itu 0 bener-bener 0 aku diomelin aku ngerasa kayak apa ya kayak aduh kok bodo banget gitu kayak kadang kayak kebanting banget gak sih? iya bener-bener kayak dibalik lagi sama realita kayak oke aku kira aku tau 0 sampai 50 ternyata gak aku cuma tau 0 sampai 5 masih ada 95 yang dan dari proses internship 3 bulan itu aku bener-bener belajar dari 0 ke 50 at least dan aku kerja yang itu setahun jadi 75 sekarang jadi 76 jangan jauh-jauh aku gak berani kalau masih banyak masih banyak yang gak tau masih banyak nah itu adalah sekarang bahkan aku ngerasa mungkin one day kalau aku pindah kerjaan lagi bisa jadi aku akan mulai dari 50 lagi gitu menarik tuh menarik tuh poin itu aku suka tuh ketika bahwa Yuma tidak melihat bahwa ketika pindah kerja itu akan start from 75 76 nya itu lalu lanjut gitu tapi bisa jadi kita balik lagi gitu kan ya apa tuh yang bisa bikin balik lagi tuh kenapa kalau ini bahasa yang sering dipakai di Indio dan menurut aku bagus banget kita gak tau apa yang kita gak tau as in there's a lot of things yang kita gak tau dan kita gak tau akan itu jadi makin pusing lagi kan di Indio 2000 berapa? kawan-kawan 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 indio banget dari situ itu yang aku pelajarin pas masuk internship pertama baru kayak oh this is how you present sesimpel itu bikin PPT udah bukan present bikin PPT profesional tuh harusnya kayak gini aku beruntung karena aku mulainya dari yang besar kan it's an business council level internasional so aku ditamparnya dari yang paling atas jadi pas mulai dari think tank di Bandung I have a quite higher stepet gitu tapi ya itu yang aku bilang aku gak tau track karir aku ke depannya akan seperti apa jadi aku cukup yakin di dunia ini masih banyak yang aku belum tau kayak sebelumnya aku dimulai dari nyobaan jadi sekarang masuk ke supply chain yang ekonomi lebih heavy di ekonomi aku tadinya mungkin di 75 pas masuk ke sini aku mulai lagi dari 30 mungkin ide-ide bukan untuk project management skillnya ada masih bisa partnership skillnya masih bisa dipakai tapi untuk knowledge dari tentang kayak tadi lahan gambut supply chain nah itu aku mulai dari nol makanya aku mundurkan lagi yang aku pelajari adalah bahwa di dunia ini kayak gak akan pernah habis yang bisa aku pelajari jadi gak mungkin bisa pernah sampai 100 sih siapapun tidak mungkin pernah bisa sampai 100 keren tuh jadi tapi in a positive way itu bagus ya ketika tidak pernah sampai 100 berarti gelasnya gak pernah penuh dong betul mbak jadi ada selalu ada room of improvement ya jadi iya itu jadi ciri manusia gak sih mbak manusia tidak pernah puas berarti oke sekarang pak ketua himpunan mangga kan ini kan yang kalau di organisasi kampus udah di atas banget nih ya terus tiba-tiba momennya gimana pas kerja pak lumayan sih mbak kalau dari aku ya lumayan banget karena dulu tuh waktu setelah selesai kuliah ada beberapa bulan lah ngangguran gitu oh kalah dong sama Valen Valen lagi kerja loh kita kalah kita kalah bener asli satu angkatan gak ada yang kerja mbak aku pertama kali full time asik iya mbak jadi kayak sempet lah ada yang nganggur gitu kan terus ya namanya orang kosong kan kepikiran banyak hal ya karena gak ada yang dipikirin terus aku inget banget aku dulu sempat konsul lah sama salah satu senior dan itu ya aku cerita kayak ini gimana sih emang kayak gitu ya segala macem gitu terus aku inget banget dia ngomong gini gak peduli lah lu siapa di kampus gak peduli lah lu udah ngapain aja di kampus itu bukan ya itu bukan lu yang sekarang gitu lu sekarang harus mulai dari nol lagi sama kayak waktu lu pertama kali mulai dari nol di kampus juga gitu loh jadi memang stepnya dan yang aku sadarin mungkin ini agak sedikit nyambung kemana-mana cuma kalau biasanya kan kalau di pendidikan gitu kan kita ada sesuatu yang kita pejar kan maksudnya kita mengejar nilai kita mengejar naik semester kita mengejar matkul tertentu kita mengejar skripsi tapi ketika kita bekerja di dunia nyata atau istilahnya kayak dicemplungin gitu lah itu kita bikin target buat kita sendiri gitu kita yang nentuin kita mau ngapain setahun lagi mau ngapain lima tahun lagi mau ngapain dan segala macemnya gitu mungkin ada culture mungkin shocknya lebih ke arah situ sih di awal-awal kayak wah dulu enak gue tinggal ngomong aja nih ke mbak XX di lantai XX setengah ini nih gitu sekarang kayak ngomongnya siapa ya gitu gak ada juga kan yang dia iya tapi bukannya emang hidup tuh makin lama makin gitu ya dari TK itu semua di ya ditunjukin gitu kan naik 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 karena aku ngeliat anakku juga sekarang SMP kan salah satu yang dia perlu adjust itu adalah ya harus mencari kan sendiri gitu loh dan kayaknya porsi itu tuh semakin semakin gede porsi mencari sendirinya itu semakin kita lebih dewasa lagi gitu kan ya kalau sekarang misalnya aku pengen tau deh kan kata orang kan ada yang orang tuh kalau udah berkarir itu tuh ya dia fokusnya ke situ aja gitu loh sementara kalau waktu kuliah itu kan kalian tuh kayak dipaksa gitu untuk harus tau ini harus tau itu harus tau ini pengen ngetes nih kalau sekarang nih ditanya selain topik yang kalian kerjakan selain topik yang kalian kerjakan kalian merasa masih update dengan topik apa sob dikasih waktu hebat ini dikasih waktu berapa 1 orang 2 menit topik topik banget selain yang kalian kerjakan ya harus selain yang kalian kerjakan yang menurut kalian gue tau lah tentang ini mah lumayan lah gitu loh dan berani lah gue ngomong ini gitu kalau di apa tuh namanya yang pemilihan model-model itu oh iya amerikans amerikans non-stop model kan suka ada verset versetality jadi hayo emang gak sewe duluan yang berani apalagi kan anak-anak hi ya mbak jadi masih gak ada bau-bau kerasitinya tinggi lah kalau misalnya teman isu-isu harus 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 gak gak boleh bukan ada keangkatan yang kurang ajar yang menaruh mungkin kalau dari aku dulu simpelnya tadi sih tentang si kesehatan mental itu mbak jadi setelah airnya ngobrol dan coba bikin-bikin lah istilahnya gitu tadinya aku tipe orang yang pede banget kayak udah oke pede lah ngomongin tentang kesehatan mental tapi ternyata setelah makin dipelajarin lagi semakin gak pede gitu loh semakin kayak menyadari bahwa apapun yang kita omongin punya dampak loh buat orang lain jadi kalau bisa kita bener-bener harus hati-hati dalam ngomong apalagi konteksnya kesehatan mental hal yang sekarang mungkin lagi naik-naiknya banget karena pandemi karena orang lagi gak jelas nih kan corona segala macem jadi aku merasa kayak itu hal baru banget dan dari situ jadinya kebuka gitu untuk beberapa hal tuh kadang kalau sekarang ngeliat orang ngomong dengan fasih dengan kayak gitu tuh kayak kita berani juga ya dia bisa ngomong gini ya ini gak ya bakal backfire gak ya suatu hari gitu sih mungkin lebih ke situ pemahaman secara umumnya boleh gak gue gue apa ya bukan challenge ya tapi gue pancing dikit ya boleh ya itu tadi bicara tentang apa ngomong jangan asal ngomong gitu kan ya selama ini kan kita kenalnya tuh hoax ya jadi berita hoax dan segala macem gitu loh kalian bikin campaign juga gak bikin I was just thinking ya tadi pas Nindio cerita kayak gitu mungkin ada campaign yang ngomong soal bertanggung jawab lah dengan apa yang lo omongin gitu kan jadi jadi kan ada campaign-campaign yang bilang bahwa cek data lo sebelum ngomong tapi something like kalau lo berani ngomong ini ya lo tanggung jawab gitu kayak gitu kan intinya kayak gitu kan kadang-kadang kan orang ya gitu kan kalau istilah jaman jaman angkatanku tuh lempar batu sembunyi tangan Tia kan nah sementara kalau sekarang kan lempar omongan terus hilang akunnya gitu kan betul mbak bagus tuh oke oke thanks Nindio yang berikutnya siapa kok yang hilang satu ini ini bebas ya apapun bebas dari kerjaan ini satu sih ya bareng Nindio kita bareng-bareng di organisasi kesehatan mental so aku juga belajar banyak tentang kesehatan mental tapi dari sisi menjaga kesehatan mental jadi dari sisi psikologi positif kalau bahasa istilahnya mencari apa ya membantu mencari potensi diri terbaik dengan memiliki kesehatan apa sih mental yang terbaiknya gitu wah ini tidak meyakinkan ya kalau yang kedua sih aku masih sering ikutin topik-topik yang berbau-bau HI tapi personally aku sebenarnya dari dulu selalu suka politik Indonesia jadi dulu udah lagi berhenti sih penulis juga di media independen dan disitu aku nulis-nulis tentang politik Indonesia beberapa kadang tentang kewarganegaraan juga karena aku sempat warganegara ganda dan yang terakhir juga tentang HI-nya sesekali masih ada aku gak ngerasa sejago itu di HI teori aku semua yang berbau teori B jadi jangan bertanya ke aku bahkan mata kuliah yang kata orang-orang bisa dapet A aku dapetnya B jadi masalah teori aku kurang cocok aku lebih suka seperti pekerjaanku aku lebih suka yang implementatif selain itu apa ya mungkin aku lebih gak ada sih ya mungkin kalau personal term aku lebih ke aku suka musik aku tetap suka bermusik dari zaman kuliah aku suka bermusik sampai saat masih teman-temanku banyak yang udah mulai fokus di musik 100% tapi aku sih gak mungkin lebih ke side hobby aku gak tahu mau dibawa kemana atau apa belum tahu but I'm enjoying it bahasanya what do you think of BTS in the UN honestly I don't like it at all bukan ke BTS bukan ke BTS no hard feeling ke BTS ke UN takut ya enggak bener aku gak gak terlumah hati dari sisi BTS tapi for them to speak it's okay menurut aku banyak kan audiensnya tapi kalau ada sesi dance-nya menurut aku kinda not make sense di tengah kondisi kayak sekarang gitu there's a lot of things yang lebih perlu diperhatikan kemarin juga UN di IG-nya aku ngeliat ngeluarin TikTok aku ngerti buat audiens muda tapi joget-joget untuk ngejelasin sesuatu it doesn't make sense dan apa ya kerasanya gak compassionate enough lah dengan kondisi kayak sekarang terlalu banyak hal yang terlalu perlu dibahas instead of doing small gimmick untuk lebih mendapatkan wider audience bahasanya mungkin oh kasarnya tapi kalau kalau menurut lo sebagai penggiat MUNC aduh jangan lupa aku menurut geser gak sih relevansinya bukannya kita memahami organisasi internasional itu sebagai kumpulan dari negara-negara ya awalnya atau paling tidak representatif dari negara-negara well in a way kita bisa ya mungkin civil society melihat bahwa ayo dong libatin kami gitu nah apakah memang ini arahnya ke situ atau menurut lo agak-agak tembakannya ngeser gitu melencoy gitu ini menarik karena ngaruh sama skripsi aku dulu skripsi aku tuh ngukur pengaruh sebuah NGO dalam ngelolosin sebuah perjanjian internasional nuklir anti nuklir dan menurut aku sejauh ini udah ada porsinya if aksi-aksi kayak gitu bisa mempengaruhi lebih signifikan dan atau ada yang meneliti menurut aku itu akan jadi sesuatu yang sangat bermanfaat tapi ya kalau untuk opening speech atau sesuatu sih ya well I guess it's a apa ya symbolic thing gak terlalu gak terlalu gimana-gimana sih cuman ya itu kalau ada aksi yang mencoba aku ngerti mencoba mengguide audience lebih muda tapi efektivitas untuk impact kemanapunnya gak ada gitu loh nambah followers amang setelah itu ada konten yang mau diikutin ayo ikutin perjanjian ini meeting 3 jam eh gak ada yang 12 jam bahkan kadang meeting-meeting UN sampai tanggal mungkin gak ada yang mau ikutin juga gitu loh kayak so apa gitu yang mau dicapai dari itu menurut aku sih gitu apalagi kalau misalnya kita lihat bahwa akhirnya nanti si performance itu di Youtube dipotong gitu kan ya dan hanya menjadi bagian itunya aja gitu ya ya kayaknya mungkin memang memang kalau itu mau dimanfaatkan sebagai bagian dari strategi ya harus lebih solid lagi sih sebenarnya betul kayak ya itu kayak kalau dari skripsi aku kan itu bener-bener dari sebuah NGO tuh ada efektivitas yang bisa diukur eh pengaruh dulu aku pengaruh bukan efektivitas pengaruhnya tuh segimana aku ada teori yang dulu aku pakai untuk mengukur tingkatan pengaruhnya gitu so if that's the case then ya aku juga gak tahu latar belakangnya banget in detail sih kenapa BTS harus dance dan lain-lain jadi kalau ada di Twitter lagi-lagi kalau ada yang mau menyerang saya tolong pembaca boleh di edukasi kan bisa educate yourself boleh saya di edukasi tolong biar rame-rame pokoknya ada ketakutan tersebut ya nih kakak-kakaknya dengan netizen-netizen Indonesia ya ada pengalaman karena emang emang kita gak bisa meramalkan ya yang mana yang akan dianggap tidak apa ya tidak sesuai dengan pakem karena pakemnya juga banyak sekarang gitu loh aku sih aku sih melihat hidup kalian tuh lebih rumit daripada jamanku karena pilihannya terlalu banyak riwa gitu oke pak yang terakhir pak dirimu pak ya kalo kalo gue mungkin baru ketemunya ketika pandemi ini mbak jadi sebetulnya bidang ini yang gue gak suka di jaman kuliah dari SMA sih SMP tuh gak suka bidang ini soal ekonomi soal finance accounting cuman ternyata adalah yang mengenalkan temen tentang mungkin sekarang orang bilangnya crypto currency atau digital currency yang lagi drop iya lagi drop dan dan itu awalnya juga gue nyoba-nyoba maksudnya awalnya nyoba-nyoba tanpa ada edukasi apa-apa cuman ternyata mungkin di apa ya namanya diselimuti dengan hokian kali ya jadi kayak pada saat itu membuahkan hasil pada saat menganggur mbak 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 masih freelance nah dari situ mulai timbul rasa penasaran mbak kayak wah ini kayaknya bisa nih di 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 dipersiapkan lagi kita bisa memprediksi nih ini bakal atau bakal turun dan ternyata mbak implementasinya itu yang mempengaruhi yang mempengaruhi nektronnya itu sangat banget sangat banyak banget dipengaruhi sama hal-hal yang dipelajari di dunia HI dipengaruhi sama politik iya dipengaruhi sama media iya dipengaruhi sama kehidupan sosial iya dan sama kayak perekonomian dunia juga iya jadi disitu apa ya gue bisa mengimplementasikan lagi balik lagi mengimplementasikan apa yang dipelajari di dunia HI di bidang kripto currency itu dan juga disana juga karena pasarnya bukan pasar lokal tapi pasar internasional jadi kayak disitu gue dipaksa buat coba ngobrol sama developer orang luar yang padahal Inggris gue juga gak bagus-bagus amat cuman oh ngerti juga loh dia mereka juga gitu loh oh lu turun banget berarti ya palennya iya mbak iya lumayan sih lumayan dan bukan sekedar beli nyimpan terus jual gitu awalnya gitu mbak cuman ternyata di tengah jalan tuh ada developer yang ngontak lo mau gak join sama kita dari UK waktu itu yes no yes no why not join dalam arti apa ngapain jadi ternyata ini mungkin salah satu informasi juga ya buat anak-anak HI coba kalian apa namanya ini salah satu lahan pekerjaan yang gak di expect sama anak HI ada namanya jadi community manager jadi jadi community manager jadi disitu kita intinya memanage orang komunitas atau orang-orang yang membeli satu jenis koin tertentu kebayang gak maksudnya kayak kita kasih update kita misalkan orang mau nanya ini beli koin ini dimana sih oh lu bisa beli disini di pasar ini atau di pasar ini kayak account manager gitu kali ya kalau investasi yang lebih tradisional itu kayak account manager gitu ya iya kurang lebih kurang lebih kayak gitu mbak tapi yang yang bikin spektakulernya adalah kita digaji sesuai dengan hitungan luar karena ini pasal jadi mungkin yang jadi wah ternyata ada juga loh pekerjaan yang kayak gini walaupun emang gak sustain ya gak setiap bulan pasti dapet tapi mereka gajinya per minggu dan kayak oke ternyata ini juga bisa termasuk lahan pekerjaan juga dan worth buat di buat di kulik lebih dalam lagi gitu by the way pengen tau dong buat kalian-kalian yang maksudnya tiba-tiba dapet apa ya kayak kesibukan baru kayak mainan baru gitu tuh gimana sih bisa sampai dapet tuh dari apa gitu dari reputasi kayaknya enggak ya kalau dari cerita Valen barusan bahwa bukan dari reputasi di ekonomi gitu tapi gimana tuh gitu supaya temen-temen yang baru lulus atau baru mau lulus tuh bisa istilahnya tuh gue nyarinya dimana sih nyari opportunity itu dimana apa punya link gitu ya link dari campus atau emang dari mahasiswanya udah aktif banget di teman-teman jadi punya banyak link networking networking mungkin kalau cerita yang belum sempat itu dari kalau dari dulu kita ngedirinnya bertiga aku Nindyo sama satu lagi teman anak psikologi kalau itu dari mana di tengah kesibukan apa ya pengen ngerjain sesuatu yang bisa ngasih impact lebih sih yang maksudnya dimana kepikiran kalian kan masa-masanya ngumpulin duit nah that's the thing kalau aku justru gak terlalu aku gak datang dari keluarga yang berada tapi dari dulu emang di latar belakangnya keluarga aku lumayan suka membantu orang jadi aku terbintu suka bantuin orang juga makanya gak bisa aku kerja di suatu kerjaan yang gak ada impactnya sama sekali kayak gak ada calling-nya gitu lah makanya dulu pas kerja di business council ngerasa ada suatu yang hilang gitu dulu zaman kerja di Bandung ya di Tintang itu kayak ngerasa di waktu-waktu salah-salah gini kayaknya bisa ngelakuin suatu terus Nindi waktu itu datang dengan ide awal yaudah kepikiran kayak oke let's make something out of this dan kita gak ngebuat limitasi kita udah kerja pada kerja full time untuk gak bisa ngelakuin ini karena ya if we wanted we can make time kok sorry aku jadi ingat tadi pengen nanya sesuatu menarik sih ketika Yuma bilang bahwa pindah dari think tank ke swasta karena merasa swasta bisa do something better or more gitu bener gak? iya biasanya kan orang kalau pengen bikin impact itu kan apa dari swasta ngerasa bahwa ah gue mau nyari nyari keuntungan aja nih kayaknya nyari profit doang gue mau kalau gue mau berbuat sesuatu untuk masyarakat gue harus pindah ke NGO atau ke apa ya think tank atau apalah gitu ini malah sebaliknya bener jelasin itu karena kalau di think tank itu limitation makanya mereka harus cari partner ini biasanya aku gak tau kalau di think tank yang lain tapi di bidang sustainable development deh begitu mau ngasih impact yang lebih itu pasti ada limitasi baik di budgeting baik di hal apapun untuk bisa berbuat lebih gimana ya bahasanya biasanya end up nya with recommendation dan paper gitu which aku gak sama sekali gak merendahkan tapi aku ngerasa ada yang kurang lengkap gitu dari proses aku disitu dan ini sebenernya pengalaman unik aku dapet swasta yang atasannya juga pengen ngebuat perusahaan ini lebih impactful gitu jadi sebenernya aku bilang gak sejauh ini pengalaman aku ya gak sebanyak itu banget sih nemu perusahaan swasta yang kayak gini rata-rata emang langsung bentuknya either NGO think tank NGO gitu tapi gak semua kok dan bahkan kalaupun di perusahaan umum di swasta juga ada sebenernya gitu bidang-bidang kalau emang tetap di bidang pen di bidang either sustainable development ataupun di bidang impact gitu misalkan kalau di kantor di bidang CSR nya atau sekarang biasanya tiap perusahaan gede itu karena peraturannya OJK wajib tiap tahun punya sustainable reporting jadi ada divisinya sendiri untuk ngejar biasanya sekalian yang ngejar SDGs gitu di saluran pasti ada divisinya gitu timnya kalau aku kenapa prefer mulai dari sini yang tadi karena tadi aku knowledge shock bahwa aku sebenarnya masih nol banget dan sama seperti anak-anak AI lainnya kali ya aku juga sama kok punya cita-cita pengen kerja di UN atau SEAN maybe I don't know lebih ke UN sih kenapanya karena ya banyak alasan lah itu bukan karena AI aja tapi biasanya NGO-NGO besar atau IGO ya IGO besar tuh pasti 2-3 tahun minimal pengalaman kerja gitu sekarang udah menuju 3 tahun pengalaman kerja tapi kalau ditanya aku masih betah karena ya yang aku cari bukan namanya tapi impactnya gitu dan yang sekarang sudah bisa memenuhi itu ya kadang-kadang kan justru ada orang yang niatnya batu loncatan tapi terus betah gitu kan ya kalau kalau Bapak Bboy itu kenapa tiba-tiba jadi ngurusin kripto kalau dari gue sebetulnya ini mbak ya tadi udah dijawab sama mbak Slivy karena kan umur-umur kita ini umur-umur mencari mengumpulkan pundi-pundi uang nih mbak terutama terutama kita adalah laki-laki bujang ini nih jadi yang berkeluarga dong yang butuh banyak justru karena justru belum mbak untuk mengarah ke sana kan kita masyik jadi kayak sebenarnya pada masa itu kan itu awal-awal pandemi dan kayak awalnya pekerjaan gue dan Indio tepatnya itu kan kita freelance videographer bikin bikin campaign buat brand freelance jadi basically freelance semua dan ketika pandemi itu semua di cut dan lu dapet ini ya dapet dapet tempat magang dia jadi gue sendiri nih mbak sendiri itu kayak yaudah ngapain nih mesti muter otak muter otak dan akhirnya dikenalin itu dan ternyata setelah gue dalemin oh ternyata ini bisa menghasilkan nih dan dan lumayan mengasihkan gitu loh dan asik gitu loh jadi ketika ketika jalan ini juga waktu itu gue tuh enjoy banget sampai sekarang bisa bisa tetap bisa ngelatih beberapa skill yang ya contohnya seperti bahasa Inggris kayak ngobrol sama orang ngobrol sama dan orangnya juga beda-beda kayak adanya dari UK ada yang dari India ada yang dari Jerman jadi kayak kita juga mesti kenal nih sama orang-orang ini tipe-tipenya kayak gimana aja mereka bakal tersinggung gak bakal gimana gak itu mungkin jadi pengalaman baru jadi aku kayak wah interes banget nih buat dalam ini gitu oke dua hal terakhir yang gue mau lakuin sama kalian itu adalah satu pengen tanya sepanjang hidup kalian sampai sekarang apa pelajaran berharga yang kalian dapat yang kedua adalah gue pengen kalian jual diri di akhir podcast ini nanti gimana bentuknya segmen terakhir ya oke jadi maksudnya gini loh jadi yang yang poin yang pertama tadi refeksi lah ya apa harus ngapain gitu jadi kalau mau kalau mau apa kalau mau berkembang itu harus ngapain yang kedua adalah kan gue selalu bilang di di kelas bahwa anak-anak itu harus bisa jual diri gitu loh jadi ntar gue kasih lo waktu satu menit untuk promote yourself dengan segala apa CV dan portfolio yang kalian punya nanti pura-puranya lagi memperkenalkan diri tapi what can you put in your presentation gitu waduh susah banget nih Yuma pasti paling banyak nih Mbak Yuma justru justru susah Yuma karena terlalu banyak gimana caranya dia masukin satu menit gitu loh dia mau milih yang mana ya gitu ya kita balik lagi ya dengan yang terakhir ada dua tugas terakhir untuk bapak-bapak bapak-bapak kalian udah mau dipanggil bapak belum sih jangan dong jangan ya jadi aku masih om lah abang bapak-bapak bapak-bapak alah karena kalian sudah bukan mahasiswa lagi maka aku memanggil teman alah jadi kalian bertiga refleksi dari kehidupan kalian so far gak usah lah ditarik sampe TK gitu gak usah lah ya tapi dari kuliah sampe sekarang apa sih yang menurut kalian penting apa yang pelajaran atau pengalaman paling berharga yang menurut kalian worth untuk di-share dengan teman-teman ngobrol yang dengerin podcast ini cepat dulu ya iya kalau dari gue pelajaran paling berharga terutama dari kuliah sampai sekarang itu ada dua hal yang pertama itu kreatif yang kedua itu selalu merasa cukup kenapa kreatif kalau kreatif itu apa ya sebenarnya kreatif ini bisa dikembangin bisa dikembangin luas ada pemartian banyak-banyak hal yang bisa di-descreen sebagai kreatif ketika lu kreatif itu lu tuh gak pernah takut buat ngelakuin apapun pertama yang kedua lu gak akan pernah merasa terbatas atau dibatasi sama apapun yang ketiga kayaknya cuma dua deh itu kreatif itu kreatif lalu kalau misalnya kalau berkecukupan kalau berkecukupan itu mungkin lebih ke sisi finansial kali ya jadi kalau misalkan oh bukan berkecukupan sih mungkin lebih merasa cukup ya merasa cukup atau sesuai dengan kebutuhan jadi ketika lu udah udah oke gue buat jalanin plan A udah cukup kok kayak gini atau gak gue kalau mau kerja di tempat A B C udah cukup kok dengan kebutuhan gue yang kayak gini lanjut lanjut berikutnya ini sih paling kayak hal yang paling gue dapet dari kampus dari sekarang ini refleksinya adalah semakin semakin kesini semakin ke zaman sekarang itu semakin banyak opsi kayak yang tadi Mbak Sil udah bilang gitu jangan pernah berhenti untuk ini sih untuk belajar dan apalagi dengan di HI kita diajarin banyak hal kan kita dipaksa untuk tahu banyak hal sebenarnya yang paling pentingnya adalah logika kita jadi jalan oh jadi ini tuh gini kemampuan kita buat belajar itu jadi jauh lebih cepat menurut apa dibandingkan orang-orang lain gitu jadi yaudah kalau misalkan memang ternyata kepo jadi kita cari aja ternyata oh gak deh kayaknya gak menarik oke cari yang lain oh kayaknya ini bisa oh kayaknya ini gini makanya anak HI itu asik enjay tapi lu gak capek nih maksudnya ketika lu udah start duluan ketika kuliah pas kerja lu gak capek kayaknya itu balik ke orangnya sih maksudnya kayak ketika kepo ketika dapet nilai atau ilmu baru itu udah jadi suatu achievement atau kayak semacam moment of pleasure untuk kita jadi kayak oh kita gini karena jadi orang paling asik di tongkrongan itu adalah sebuah nilai plus asik what's basic orangnya sombongnya dapet sih narsisnya dapet yuma tadi lama ya berefleksinya kayak paling terakhir tapi kalau satu hal yang bener-bener bisa dijadiin kunci pelajaran selama ini yang paling penting adalah find your calling itu menurut aku sangat 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 penting terutama setelah lulus kuliah kadang orang mengartikan find your calling adalah sesuatu yang mulia dan penuh pelangi dan unicorn tapi enggak setelah lulus kuliah yang paling penting aku temukan adalah calling itu akan jadi drive utama kita kalau kita tahu apa calling kita kita enggak peduli kata orang belum punya uang belum jadi kaya eh kok belum naik jabatan eh kok belum ini kok belum itu enggak ada yang tahu karena orang bisa ngasih tahu kita harus jadi apa tapi cuma kita tahu yang kehidupan kita yang tahu kita mau jadi apa dan itu menurut aku banyak yang bahkan aku sendiri dulu pas lulus kuliah pun enggak tahu itu karena dulu aku ditanya sama bos aku mau ngapain sih mau kemana sih sebenarnya gitu begitu anak kali lulus kan kayak ya gitu mau ke UN atau mau ke MNC mau ke sana mau ke sini oke what do you want gitu ya karena semua orang kesana sih gitu jadi pengen kesana juga kayaknya seru kayaknya gitu banyak dan aku ngeliat banyak banget dan dulu aku juga sama waktu masuk apa business council itu karena ngerasa kayak oh ini HI banget nih gitu pas masuk ternyata ada sesuatu yang hilang kan disitu dan aku banyak belajar ini banyak belajar ini dari angkatan aku sendiri sih aku ngerasa angkatan aku di HI itu agak aneh agak unik in a really positive way karena kayak Valen gitu ada Valen dan Indio gitu nyaman dengan kamu jadi apa videografi editor dan lain-lain Valen ke crypto ada yang jadi musisi ada yang punya bisnis FNB ada yang nikah ada yang apa terserah that's their calling gitu iya kita kuliah di HI gitu mungkin ada ekspektasi mungkin dari kampus juga pasti ada ekspektasi gitu lulusannya yang ingin jadi apa tapi at the end of the day our life is our life so find my calling mungkin buat suatu hari bisa berubah calling-nya ya gak apa-apa kan calling sayang juga gak ngerugin orang aku sebenarnya gak setuju sih bahwa anak orang HI itu harus jadi diplomat karena kita bicara kuota kan berapa sih yang bisa ditanggung jadi diplomat gitu dan aku merasa bahwa keluasan ilmu HI itu justru membuat kalian itu sebenarnya bukan aku gak suka kata-kata melenceng jauh karena elemen-elemen itu selalu ada gitu loh it's a matter of ya biasa kan arguing for it gitu kan bahwa masih masih berhubungan sebenarnya gitu ya ya keren 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 ada satu hal yang aku ingat banget dulu di kelas HI pengantar ilmu hubungan internasional itu masih disuruh bawa foto yang menunjukkan HI wih banyak yang menunjukkan ini aku ingat foto yang aku bawa adalah foto keluarga aku karena aku orang Indonesia dan ibu aku orang Jepang so even as a start gitu perlu bener ketambah sih menurut aku orang-orang perlu reshape lagi bahwa HI itu luas banget karena ilmunya luas justru implementasinya bisa kemana aja gitu paling yang crypto aja jadi tiba-tiba kerja sama orang UK itu HI kan iya iya banget 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 keren keren kalian umur berapa sih sekarang kalau gak mau ngasih tau range-nya lah gitu antara 24 dan 24 karena kebetulan ini informasi gak penting tapi mungkin relevan aku 8 Maret dia 12 Maret dia 18 Maret harus banget deh harus banget kayak gitu ya aduh bagiannya lagi-lagi ngetrend-ngetrendnya nih quarter life crisis betul mbak kalian ngerasain itu gak sih apalagi pas covid mbak oh enggak banget nih isu-isu kayak gitu eh enggak quarter life crisis iya definisinya sih kalau secara definisi kan sebenarnya luas banget tapi kalau kalau secara aku pribadi sih kerasa banget apalagi ya itu ketika lagi jaman-jaman kosong gak kepikiran apa-apa jadinya kepikiran kemana-mana apa sih aku sekarang masih berusaha memahami quarter life crisis itu apa gitu karena emang kalau dengerin kan banyak tuh podcast apa segala macam ngebahas itu nah yang kalau kalian ngeras bilang bahwa kalian ngerasain itu apa sih yang dirasain kalau menurut aku sih lebih ke arah ini sih mbak yang kayak tadi jadi ketika kita biasanya kita di set up untuk oke habis ini kita akan ngejar nilai ulangan habis itu kita akan ngejar skripsi habis itu kita apa gitu tiba-tiba kita disuruh main sendiri gitu yaudah main-main bebas mau ngapain gitu nah kita kayak mencari pegangan ini harus gimana ya ini bener gak ya kok orang-orang gak ada disini ya ini apa gimana ya gitu kalau menurut aku sih lebih kayak gitu dia kayak insecure insecure sendiri aja gitu ya iya terus kayak mulai pertanyaannya tuh gue ngapain ya hidup ya gue ngapain ya harus apa ya gitu-gitu dan ya kita tuh kan mulai ada pressure-pressure lah dari pertemanan dari keluarga harus kayak gini umur segini udah harus apa gitu-gitu jadi kita yang masih bingung tapi di depan kita tuh udah banyak banget nih bergerai pasar ditambah lagi udah banyaknya nikah mbak angkatan kita really iya iya sih di setiap di setiap angkatan tuh pasti ada sih yang begitu tapi angkatan kalian asik loh i mean like i miss you guys gitu aduh kita main ke kita juga gak ada orang depan kita main ke rumah mbak Sil eh aku ngantor jangan salah ngantor mbak Sil let's go iya soalnya kenapa quarter life crisis ini mungkin juga kan ini kakak-kakak bertiga terus kayak tadi ada yang udah kerja duluan abis wisuda nih abis wisuda langsung dapet kerja terus ada juga yang nunggu terus masih kayak mungkin itu juga masuk quarter life crisis kali ya kak jadi kayak agak minder gak sih atau sempet kerasan gitu kok dia udah dapet kerja gitu iya musuhan kita waktu itu eh tapi itu yang kayak gitu tuh gak akan habis-habis loh iya betul even 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 at my age ya selalu kan ada pembanding ya apalagi ketika kita udah ditaruh misalnya di satu angkatan satu pengelompokan itu pasti akan ada beda-beda apalagi karena sudah dibebaskan gitu ya masing-masing dengan facenya masing-masing itu gak akan gak akan habis-habis nanti ada midlife three quarter dan ini mbak menurutku karena kita bertiga ini agak congkak kali ya mbak jadi kita kayak selalu kita tuh selalu ngeliat orang lain yang di atas gitu loh mbak jadi kayak oh mereka udah kayak gini di umur segini kita kok masih gini kita kok masih gini yang padahal kita kalau ngeliat ke bawah tuh banyak yang banyak banget nih yang gak setelah ternyata gitu jadi kayak mungkin pola-pola pandangnya aja kali ya iya soalnya ada yang dengerin podcast ini terus usul gitu mbak bahas ini dong gitu nah jadi aku pikir nanti mungkin kayaknya yang berikutnya kita akan cari waktu untuk ngebahas ini sih jadi salah satu podcast berikutnya mungkin kita akan ngebahas ini pinter aja nyambunginnya kan promosi oke terakhir ya aku sudah take a lot of your weekend thank you very much mudah-mudahan kalian tidak membenciku sebagai mantan dosenmu gitu kan enggak dong mungkin kesempatan kesempatan untuk masih selamat dosen kalau ya mbak yang masih mungkin lagi udah mau lulus terus mau lagi cari kerja atau udah kerja tapi kayaknya gak cocok sama kerjaannya kayak gitu-gitu yang kayak insecure-insecure gitu ada gak anak-anak punya pesan-pesan apa nih ya boleh-boleh dan digabung dengan aku kasih challenge buat kalian bertiga kenalin diri kalian jadi jadi mulailah dengan memperkenalkan diri kalian sesingkat mungkin lalu dilanjutkan dengan pesan-pesan yang diminta Alia tadi Alia kayaknya nyuri-nyuri siat nih memanfaatkan kondisi ini Alia lagi rancangan penelitian ngomong-ngomong jadi KBI berapa kamu? kenapa Kak? KBI 4 Alia WH 4 cross Wih iya WH 4 cross berapa? pertama ya pertama KBI pertama Wih sama 4-1 ya? mantap skip skip ayo siapa yang mau duluan Alen pertanyaannya boleh diulang pertama perkenalkan dirimu jual dirimu sebaik mungkin lalu setelah itu sedikit pesan untuk mereka-mereka yang ada yang lahir setelah dirimu jadi yang yang masih akan mengikuti jejak atau tidak aduh gak kepikiran sejujurnya nih mbak promosi apa ya? anggap aja kayak pitching kali ya pitching kayak lagi promosi apa gitu lagi objektifnya apa nih mbak? objektifnya apa dulu? pokoknya intinya adalah lu jual diri achievement lu selama ini apa yang lu mau tonjolin yang mau lo apa ya yang lo mau orang tahu tentang lo apa gitu oke mungkin oke perkenalkan nama gue Valen mungkin yang pengen pengen apa ya pengen ditonjolin sebenarnya lebih ke ini aja sih coba aduh apa ya ini deh lumayan coba saya Valen saya mantan B-Boy yang sekarang jago ngoperasiin apa namanya itu yang terbang-terbang itu drone dan saat ini juga saya mencari keberuntungan melalui crypto silahkan silahkan kesibukan gue sekarang ini di dunia advertising gue bekerja sama dengan berbagai brand lalu gue juga apa namanya ada satu usaha freelance sama Ninjo ini di dunia videografi dan fotografi lalu juga sekarang ini gue juga lagi jalanin secara bersamaan bisnis cryptocurrency bareng teman-teman gue di UK dan Jerman jadi ya beginilah kesibukan 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 gue di keseharian di setiap bulannya itu aja sih apa ya buat adek-adek buat adek-adek yang udah yang telat lahir jangan jangan bersedih bentar lagi udah mau offline pertama jangan lupa cari kos-kosan campur yang kedua itu banget cepet penuh ya kesukukan campur lalu jangan takut jangan takut sama dosen coba jilat dosen kalau misalkan ada dosen yang udah nge-lirik lor dari awal kuliah deketin terus aja kalau bisa jadi pemiming dosen pemiming seperti akhir itu itu cara supaya lo bisa lulus oh jadi gitu iya info terakhir by the way gue termasuk anak yang lulusnya gak cepat waktu gak kayak temen-temen gue yang lain gue termasuk yang kecepetan 3,5 tahun bisa terima kasih ngindio let's go oke oke jadi langsung aja nih mbak lanjut oke sebenernya gini ada satu podcast yang menurut gue cukup menarik itu podcast mungkin disebut nama aja ya Gita Wirjawan dimana dia tuh selalu nanya di akhirnya menurut lo apa yang akan terjadi di 2045 dari situ gue ngerasa tuh jadi suatu refleksi yang sangat baik kenapa? karena Indonesia tuh punya banyak banget cerita punya banyak banget prestasi yang ada dimana-mana gitu cuma prestasi itu tuh gak diceritakan gitu atau gak ada narasinya disitulah posisi gue menurut gue sebagai narator dimana gue pengen banget nih nge-highlight orang-orang ini gue pengen banget nge-highlight cerita-cerita ini yang kemungkinan juga bisa ngebantu Indonesia ini untuk bisa lebih maju lebih diri kenal dan yang lain sebagainya karena kalau kita lihat sekarang banyak banget orang-orang yang bangga Indonesia masuk Erigo masuk elsewhere dan yang lain sebagainya gitu kita butuh banyak narasi-narasi lagi yang lebih besar yang lebih banyak dan yang lebih indep mungkin ya terhadap diri sendiri ataupun Indonesia gitu secara garis besar karena kalau dibahasnya soal permasalahannya terus tuh gak akan ada habisnya kenapa gak kita bahas aja soal positifnya itu jadi kalau mereka semua tuh ada kalau kakak-kakak mbak-mbak adek-adek yang ada disini yang kira-kira ini masih kuliah masih lagi nyeri kerja lagi bingung mau ngapain jangan lupa untuk selalu cerita dan menemukan dirinya gitu karena kalau misalkan ada yang belum sempat ya kita ceritain aja bener-bener itu tagline yang banyak jadi highlight bisa-bisa keren-keren keren-keren lanjut-lanjut-lanjut ini kalau teman-teman mendengar sepanjang podcast terdengar aku yang paling kaku jadi agak bingung kalau menjual dirinya aku sebenarnya kurang suka menjual diri di social media juga jarang ngepost apa-apa yang menjual diri jadi ini dalam konteks podcast request dari mantan dosen pembimbing dan dosen kesayanganku apa ya tadi oh ya kenalin diri oh ya halo aku adalah Yuma seorang profesional di bidang project management dalam isu sustainable development aku juga seorang pegiat komunitas di bidang mental health selain itu aku adalah orang yang suka pekerjaan yang membantu orang lain karena disitu aku menemukan ada value lebih di tiap pekerjaan ada value lebih dan juga impact lebih di setiap hal yang aku lakukan dalam hidup so aku tahu bahwa suatu hal yang aku lakukan walaupun itu telah selesai di tangan aku tapi gak akan berhenti kebaikannya untuk berlanjut di tangan orang lain gitu kali ya kalau pesan untuk adik-adik apa ya sebenarnya ini kan yang ngedengar mungkin banyak angkatan kali ya tapi kalau yang paling intinya masih balik ke yang tadi sih jangan takut buat menemukan apa calling teman-teman kalau belum ketemu ya dicari dulu aja tapi aku Valen dan Nindyo belum sesenior itu sih baru kita 3 lah 2018 3 tahun lah lulus 2-3 tahun lulus 3 tahun 3 tahun lulus sorry kurang jadi oke pesan buat adik-adik dari kita yang sudah 3 tahun lulus kita juga udah melewati banyak call dengan cerita yang berbeda-beda tapi kita bertiga dulu disini dengan akhir yang sama kita bisa ngelewatinnya kok nanti juga lewat semua prosesnya skripsinya tertekan gitu teman-teman yang udah beres kamu nya belum nanti juga beres ya dikerjain tapi bukan nanti ditungguin nanti beres tapi kalau udah berusaha kalau udah mau berjuang kalau udah banyak nanya ke orang-orang di sekitar ke senior ke semua orang aku sih orang yang cukup percaya bahwa nanti juga dateng waktunya kita kok kalau buat tau apa yang kita mau dan apa yang kita pengen supaya bisa dapet gitu keren 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 Al-Al kamu kan baru tau nih ya senior-senior kamu kayak gini nih apa sih impression kamu dari tadi ternyata ini ya mbak kayaknya covernya gak sesuai sama kalau udah pas ngobrol kali ya mbak ya kan saya tau aja dulu tuh pas saya lagi di OSPEC soalnya liat-liatnya jadi kayak ini kayaknya bukan di PTP yang bisa di bercanain atau kayak bisa-bisa di ajak bukan yang berdicara takut ya mbak lo ngeliatnya kayak Yuma terus kali ya gitu mbak tapi sekarang udah dibang apa namanya mitos-mitos ya eh mitos lagi nih mbak tapi kayak kemarin apa impresi-impresi yang kayak kayak takut gitu kan tapi sekarang udah dibangin soalnya asik-asik nih mbak gak salah mbak milih-milih tiga-tiga ini mbak sebenernya gak gue yang milih sih dia aja hari ini kemarin kita minta request kita kini proposal juga kemarin ya sudah thank you ya guys kita lanjutkan kalau bisa copy darat kalau misalnya ternyata you think you enjoy this let's find a way to make this apa ya regular atau we'll find a way to collaborate aku mau pakai kata-kata anak sekarang collab collab thank you ya thank you Alia thank you mbak thank you thank you si WHAT it me what you me